Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membeli kode PSN atau mungkin PS Plus atau mungkin kode-kode game lainnya gitu ya di Tokopedia ya karena kalau misalnya beli di toko fisik kalau misalnya kalian males gitu ya dan kalau misalnya kalian mau beli online itu gak tau dimana dan kalau misalnya Unipin jujur kalau menurut saya Unipin itu mahal pak ya jadi ya potongannya lumayan gede gitu dan kalau di Tokopedia menurut saya gak terlalu gede tapi gak tau juga sih apakah sama atau enggak ya dan kenapa sih saya pakai Tokopedia karena intinya gitu ya bukan karena di-endorse tapi ya karena mudah gitu ya dan mudah dan aman juga dan langsung aja disini kita akan buka gitu ya Tokopedia gitu ya sini kita akan buka Tokopedia Tokopedia ya kan nah sebenarnya untuk Tokopedia ini tapi kayaknya gak cuma Tokopedia doang sih ya hampir semua gitu ya hampir semua website pembelian online seperti ini bisa dibayar menggunakan Indomaret jadi kalau misalnya kalian gak punya ATM atau mungkin kalian gak punya credit card atau mungkin kalian gak tau bayarnya gimana yang mudah gitu ya selain cara transfer kalian bisa menggunakan Indomaret gitu ya jadi ya jujur sangat-sangat enak banget kalau misalnya kalian mau beli PSN atau mungkin ya apapun lah ya disini kita akan klik aja yang poster game ya kan dan disini kalian pilih kalian mau pakai PS Plus membership atau mungkin kalau misalnya kalau misalnya beli PS Plus pencet yang ini kalau misalnya kalian mau beli wallet untuk akun PS kalian klik yang ini ya dan kalau misalnya kalian mau beli G-Cash klik yang ini atau mungkin yang lainnya unipin poster ya silahkan ya beli di Tokopedia nah tapi untuk PSN ini yang dua ini nih untuk PS ini khusus untuk region 3 ya kalau misalnya ini kalau misalnya ada nah ini region 3 ya jadi kalau misalnya kalian kalian region all atau mungkin region 1 itu nggak bisa ya pakai ini ini jadi ini akan bisa di redeem ya dan disini untuk yang 225 harganya tadi 255 cukup murah ya menurut saya ya cuman 30.000 gitu nambahnya dan sini 100.000 30.000 juga gitu namanya ya dan misalnya kini sini kita ingin beli yang 100.000 misalnya disini kita akan beli dan yang paling minimal 100.000 ya dan kalau misalnya kalian mau pakai kode promo atau kupon tinggal di klik saja misalnya biasanya gitu ya disini topet coba topet biasanya topet untuk ininya kode promonya coba sini kita bisa Oh bisa loh 13.000 lumayan ya dan kalau misalnya yang lainnya tuh kalau nggak topet topet biasanya game time game time biasanya gila ya sampai hafal gitu kode-kode ini pocok-pocoknya saya nggak harus lihat promo-promo lagi ya ini game time kalau nggak topet ya oke lah disini kita akan pilih aja yang game time karena sama-sama 13.000 ya game time gunakan kode dan sini kita akan lanjut saja dan sini untuk ininya kita bisa kita mengerti aja langsung ya disini ada misalnya kalau misalnya nggak muncul disini ya kalian bisa pilih metode pembayaran lainnya disini ada berapa gitu ya sebenarnya pada bukan beberapa lagi ada banyak gitu ya ada kantor pos ada Alpamat ada Inomaret juga ya dan mungkin kalau misalnya kalian punya OVO silahkan kalau misalnya kalian punya klik BCA silahkan atau mungkin kalian mau BCA virtual account silahkan atau mungkin mau langsung transfer nih transfer verifikasi manual disini bisa ya tapi disini belum terbuka karena saya ini mulai dibukanya jam 7 ya ini hanya tersedia pada pukul 9 pagi sampai jam 18 atau mungkin jam 6 ya jam 6 sore dan disini mungkin kita akan pilih aja yang Inomaret deh dan disini nanti akan muncul eh biaya administrasinya sebesar 2.500 kalau misalnya kalian di Inomaret jadi kalian harus ada biaya administrasi kalau misalnya nggak mau pakai biaya administrasi kalian bisa pakai klik BCA ya atau mungkin yang online-online gitu ya karena nggak harus ke Inomaret kalau ke Inomaret ya bayar lagi tambahan 2.500 ya sini misalnya kita akan bayar ya misalnya nah nanti disini kita akan menunggu ya kan nah setelah menunggu nanti disini akan muncul kode pembayarannya disini kode pembayaran dan yang saya sangat apa sangat-sangat enak gitu dari Tokopedia adalah kode pembayarannya itu cuma dua huruf ditambah dengan nomor telepon gitu jadi kalau misalnya kalian apal nomor telepon ya kalian cukup tinggal apalin aja dua huruf yang di depannya gitu jadi gampang banget kalian nggak harus bawa HP kalian ke Inomaret kalian nggak harus tulis nomor pembayarannya ke Inomaret gitu ya jadi ya sangat-sangat gampang gitu jadi kalian cukup bawa duitnya doang cukup tinggal ke kasir atau mungkin ke komputernya gitu ya tinggal masukin kode pembayaran dan bayar gitu ya dan kalau misalnya udah beres gimana Bang dapet kodenya dimana Nah kalian bisa ini bisa ke daftar transaksi misalnya disini kita akan ke daftar transaksi dan nanti akan muncul di sini Pak ya ada pulsa ada OVO gitu ada nomor telepon gitu ya dan lain-lainnya ada banyak banget ya dan kalau misalnya kalian menggunakan HP itu biasanya di SMS biasanya kalau misalnya kita udah bayar misalnya kita beli di HP nih bayar itu langsung di SMS tapi kalau misalnya beli di laptop laptop saya enggak tahu sih kena dapat SMS atau enggak saya juga enggak tahu kalau misalnya saya beli di HP biasanya saya beli di HP bayar di HP itu nanti tiba-tiba dapat SMS tapi kalau misalnya bayar di Inomaret juga kayaknya bisa juga sih dapat SMS ya jadi nanti akan ada tulisan serial number-nya atau mungkin nanti kan cukup lihat di sini aja nanti akan ada tulisannya serial number-nya ya dan setelah ketemu select serial number-nya dan tinggal masukin gitu akun kalian dan ini bukan cuman untuk PS atau atau mungkin untuk PS atau mungkin PSN ini juga bisa untuk voucher game yang lain-lainnya tadi ada banyak juga ya ada di sini kita akan ke voucher game mana ya ini voucher game ada Garena ada rezervin ada betonet betonet itu yang betonet itu yang mana ya ini tuh betonnya tuh kalau ngasih Cod bukannya atau mungkin apa sih namanya black black desert namanya yang saya juga enggak tahu sih lupa ya men disini ada Unipin dan Nintendo ini untuk Nintendo dan disini ada Garena ada karnarok Lito ya PUBG ini keynya gitu ya untuk steam key dan ya intinya gitu doang sih gampang banget cukup tinggal beli dan kalian pilih pembayaran menggunakan Indomaret ya nanti kalau misalnya ada kodenya biasanya dikirim langsung ke HP kalian atau mungkin kalau misalnya enggak ada tinggal ke daftar transaksi ya dan untuk kodenya gampang banget untuk dihapal cukup dua dua apa dua huruf gitu ya ditambah nama telepon kalian ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya R.I.D. Jangan lupa like, share, dan thank you so much for watching. Bye-bye.